Uuuung selahing mulun pakkulun padu keyang Betaduh semakabekan Saksyakne kimulun Angmujar alante sir Irengan Muangtoshipe Nitole Muangtoshire Igotre Muangtoshire Teh Gotre Iontoshiroki Bangsul Muangkirat Mayan Nadal Bawadir Muangtoshire Tengkeni kecak Kerabawa sosot Umpadawik Ilelehan Ingulun Angmujar Lampah Ide pakulun Ratunyang Sakti Tanah Kelam Ratunyang Sakti Gunung Ato Ratunyang Sakti Ring Tanah Masing Juno Enak Nungu Akul Making Mulun Anggar Lampah Doshiro Kade Salt Maky GEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH hai 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 oh oke nak kita mau sapa nah saudara-saudara kita yang nonton konten kita nah kita sahabat dulu kita istirahat dulu Om swastiastu Om awi kenapa astu namus daya sahabat muda sahabat milenial kemudian para temen-temen spiritual yang saya sangat hormati kemudian para sepuh guru pandita di seluruh tanah Bali di Nusa Penida Nusa Lembongan kemudian Nusa Ceningan yang sangat saya muliakan nah hari ini saya ingin berbagi sahabat berbagi tentang apa karena disini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya tentang 30 tahun saya ngiring mengikuti arah sesunan ide ratu gede dalam nusa ide ratu niang sakti yang ada di Tanah Bali nah disini saya berbagi karena awal-awal saya ngiring awal-awal saya mengikuti arahnya beliau banyak sekali pertanyaan di benak saya bagi mereka yang baru ngiring yang baru menjadi nanak-nanaknya beliau tapakan beliau tentu mereka bertanya siapa ratu gede kemudian siapa ratu niang nah disana kemudian ada sesuatu hal yang sangat membuat diri saya dekat sekali dengan beliau dari 30 tahun lalu sampai saya mendirikan sebuah arca di Nusa Penida di Pura Gria Kepah Agung di Nusa Penida jadi saya juga tak berani menyalahkan nah dan tentang saya tentu dari pengalaman dan banyak yang saya tempuh dalam kehidupan ini sampai menemukan sesuatu siapakah ratu gede siapakah ratu niang hari ini saya bersama dengan anak saya nah ini Jiro Arte nah beliau dari Sangsit Singaraja kemudian ini anak saya dari Pupuan Pujungan namanya Jiro Krishna nah kita beliau sambil bekerja itu saya ajari untuk menggores-gores warna sedikit dan kita ingin berbincang Hai Hai Om Sya Castu Om Sya Castu Ampura Niki dan segala Nika tiang ingin tahu Nika selama Niki tiang sampun Nah nangkil kan 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 ke ring Tanah Kilap Ring Nusa Nika tentang Tapi Bukulun Hidratu niang Sarang Hidratu gedi Inge yang untuk tiang sendiri Punapih kentang ini sebenarnya kan kentang ini Ampura diumun ini Nah Sire sih Kabupu gurun Hidratu niang Sarang Ratu gedi Kan tak Mohon Pencerahan yang ini Ini Nika 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 Yayau ah begini nah Arte jadi kalau tentang itu tentu Tiang dari kacamata Tiang sendiri ya dari pengalaman Tiang sendiri juga tentu Tiang juga gak mau ingin mempain out dari orang lain Tiang Niki tentu ingin menggali, menelusuri nah tentang ide Ratu Gede dan ide Ratu Niyang nah disini ide Ratu Gede Ratu Niyang itu banyak ada ada di Nusa Penida ada di Tanah Kilap kemudian ada di di mana-mana, Tegasari juga ada di Ceningan juga ada di Lembongan juga ada di Gunung Agung juga ada nah di mana-mana ada nah oke, disini saya ingin lebih mengupas tentang itu dari awal dari awal maksudnya Bapak Mangku Penafi nah ini maksudnya dari awal Niki bagaimana sih adanya Ratu Gede dengan Ratu Niyang lalu dari mana beliau ada nah itu itu yang saya ingin sampaikan Nah, konon katanya sebelum ada peradaban manusia di Tanah Bali mungkin di dunia ya kita enggak tahu tuh entah tahun berapa entah Masehi atau sebelum Masehi dan sebagainya kita enggak tahu tetapi pada waktu itu sebelum ada peradaban manusia di Tanah Bali ini ide Sang Yang Tunggal menciptakan dua manusia melahirkan dua manusia yang namanya emerging seorang laki-laki kemudian i undung-undung seorang perempuan jadi kalau dibilang itulah lahir buncing nah kalau lahir buncing itu dipisahkan dulu jadi antara tapi pun emerging dengan undung-undung dipisahkan lah sama beliau nah sampai sekarang di daerah Karangasem daerah Kerungkung daerah negara dimanapun kalau sudah lahir buncing dipisahkan dulu nah baru nanti kalau sudah dia dewasa baru di kembalikan lagi dikawinkan lagi namanya lahir buncing kemar buncing nah dari undung-undung ini undung-undung dengan emerging setelah beliau kawin lahirlah anak yang pertama namanya Irgan jadi kemudian yang nomor dua seorang perempuan anaknya namanya Nitole dan kemudian yang nomor tiga namanya Igotre dan adiknya beliau namanya Tehgotre nah yang kelima namanya Kibangsun dan selanjutnya yang namanya Kiratmaye nah itulah anak-anaknya beliau yang berstana di Nusa Penida di Nusa Ceningan Nusa Lembongan kemudian di Tanah Bali gitu bersebut menyesal di dan di yang sekarang Xen katanya berstana dimana ini bapak adiknya yang 6 itu jadi yang 6 anaknya beliau itu berstana dimana Nah, kalau anak yang paling tua, itu namanya Irenggan. Jadi yang dulu ada cerita di lontar katanya beliau pakai perahu. Nah, di sana saya bukan bercerita tentang perahu. Tetapi saya bercerita tentang setanahnya beliau biar tidak salah. Jadi beliau katanya memakai perahu, kemudian memotong Pulau Wali dengan Nusa Penindah, Nusa Ceringat, dan sebagainya. Nah, kita tidak ke sana arahnya. Nah, beliau bersetana di Puncak Muri. Nah, di sana beliau ide muaste dukuh sakti pejumpungan. Jadi, beliau ada di sana berdampingan dengan ibunya. Bapak, terkait dengan yang di Pura Puncak Muri ini, karena ada Pura Kerangkei ini, apa hubungannya di sana? Di sana, bukan Pura Dalam Kerangkei saja, di sana ada. Nah, di sana juga ada pendamping beliau yang namanya Wenaro Sakti. Jadi, Wenaro Petak di sana adalah pendamping beliau ide sesunan dukuh sakti pejumpungan bersama istrinya. Nah, kemudian ibunya beliau tinggal di dalam kerangkeng. Jadi, ide yang Masyuri. Jadi, Masyuri maksudnya sebagai hakim di sana. Di dalam kerangkeng itu, berdampingan dengan ide ratu gede di dalam kerangkeng. Nah, beliau juga bersetana di sana. Kalau ratu gede itu bersetana dengan ibunya di dalam kerangkeng itu, ide namanya ide Pak Pak Ireng. Yang di sana. Nah, di sana memang ada dalam kerangkeng di sana untuk mengapa? Untuk menghakimi orang-orang meninggal yang banyak dosa. Jadi, di sana adalah ide yang Yamudipati. Ide yang Jogormanik. Ide yang Suratme. Nah, di sana itu tiang liat memang di sana adalah tempat yang sangat luas di sana. Jadi, banyak atme-atme dalam mata batin tiang, tiang liat di sana adalah atme-atme yang sudah terlalu banyak dosanya. Jadi, beliau sebagai penghukum. Sebagai Masyuri, sebagai juri di sana. Ide ibunya di undung-undung yang namanya yang Masyuri. Kemudian pengadil di sana. Yang ada di Pura Dalam Kerangkeng. Nah, itu. Itu yang meninggal yang paling tua di sana. Itu Irngan. Yang paling tua. Kemudian diambil oleh ibunya. Kemudian dengan istrinya. Dan Wenara Sakti. Yang ada di Pura Luhur Puncak Mundi. Ini apa-apa? Ini apa-apa? Sama kan Sampun di Dukuh Kejubungan di Puncak Mundi. Bidang Mundi. Nah, adiknya Niki. Yang perempuan. Yang perempuan itu Lih. Ini Lih. Ini Lih. Nah, setelah itu kan saya tiang liat kan ada ratu niang. Sarang itu ratu gede kan. Di mana-mana disebut. Ratu gede, ratu gede, ratu gede, ratu gede, itu niang. Ini patut. Ini memang kan di Lih Tule ini ke-dijik. Ketan ini melinggihnya ke-dijik. Ini patut. Nah, tadi. Ida Dukuh Sati Pejubungan. Dengan ibunya melinggih ring Puncak Mundi. Nah, adiknya. Ini Tule ini. Tapi Pak Kulun. Nah, beliau. Diambil oleh Ida Empu Aji. Nah, ini Tule. Ini Tule, adiknya Ida Dukuh Sati Pejubungan. Anaknya yang nomor dua. Dari beliau. Emerging sama. Undung-Undung. Nah, itu bersetana di Pura Dalem Pu Aji. Jangan ada di Lembongan. Jadi, ini apa? Tadi kan udah. Ditoleh bersetana di Nusa Lembongan. Ini kan ada. Masih beliau punya adik lagi empat. Beliau itu sisanya bersetana di mana? Nah, yang empat itu. Yang sering itu yang dipilihkan orang itu adalah nomor tiga dan nomor empat. Jadi, yang pertama, Ida Dukuh Sati Pejubungan juga disebut. Cuman yang nomor dua yang tidak pernah disebut. Dan yang paling top ini, yang sering disebut-sebut orang. Nomor tiga dengan nomor empat. Igotro sama Tehgotro. Nah, siapa Igotro itu? Kemudian, siapa Tehgotro itu ya? Nah, disini Tiang ingin berbagi juga. Tentang pengalaman. Kemudian, tentang hasil dari penelusuran yang Tiang pernah lakukan. Jadi, ingin tahunya. Tiang juga hubungkan dengan mangku-mangku yang ada di Nusa Lembongan. Kemudian di Ceningan dan Nusa Penidah. Nah, begini. Jadi, Igotro itu, itu belialah berstana di Nusa Penidah. Ya, itu di dalam pet. Jadi, di desa pet. Di Nusa Penidah, di desa pet. Dinggi Hidro di Nataragung. Di sebelahnya itu ada Dinggi Hidro. Namanya Dinggi Hidro Ratu Gede Sakti. Ratu Gede Mas Sakti. Nah, beliau di sana berstana sebagai Panglima. Sebagai puasa di sana. Jadi, beliau sebagai Panglima. Bahkan beliau juga banyak sekali memberikan anugerah-anugerah yang ada di sana. Di Nusa Penidah. Di Nataragung. Sebelahnya itu tempat Ide Ratu Gede Mas. Nah, ide Kabinawe mewaste Tabipakulun. Ide Ratu Gede Mas Sakti. Ide Ratu Gede Mecaling. Nah, beliau tentu juga ditemani oleh ibunya. I Undung-Undung. Nah, ini Undung-Undung ini bersana di pet. Menabungi anaknya. Ide Ratu Gede Mas Sakti. Ide Ratu Mecaling. Bersana di Natar. Nah, boleh juga beliau dibilang Natuniang. Nah, boleh juga beliau dibilang Ide Ratu Yayu Mas Megetel. Nah, di sana lah. Beliau di Nataragung. Nah, itu dari hasil penelurusan Tiang. Hasil meditasi. Kemudian, Tiang berusaha untuk mencari tahu dari hasil Tiang. Maaf, Niki. Supaya tidak menjadi polemik dalam sebetul Niki. Tiang ingin berbagi di sini. Kalau percaya, silakan. Kalau tidak juga kami tidak apa-apa. Jadi, di sini Tiang mencari tahu tentang itu melewat diri sendiri. Karena Tiang tidak mau mengadopsi cerita-cerita orang. Nah, di situ Ide Ratu Gede Mas Sakti. Ide Ratu Gede Mencaling. Bersana di sana. Dan menggulai ibunya. Yang konon katanya bersana di Nataragung. Dan betul menurut saya. Karena apa? Ide Ratu Miang juga bisa disebut di sana. Tetapi, banyak yang menunjukkan Ide Ratu Gede Mas Meketel. Karena beliau mengandungkan segala sesuatu yang bentuknya merter, rejeki. Kemudian, keselamatan, dan sebagainya. Nah, itu sebagai panglimenya adalah Ide Ratu Gede Mas Sakti. Yang ada di Nataragung. Jadi, Ide Ratu Gede Mencaling. Nah, di sana. Jadi, banyak orang datang ke sana. Ke dalam pet. Ke pet. Ke Ligi Ratu Nataragung. Di dalam pet. Mendingan dengan perutaman. Purus segar. Kemudian, intinya Ide Ratu Gede. Itu ada Ligi-Nya beliau khusus. Kemudian, ada Ligi-Nya ibunya khusus. Yang ada di Nataragung. Nah, itu yang ada. Namanya Igotra. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Nah, itu Teh Gotro itu. Jadi, Teh Gotro itu awalnya beliau itu yang aslinya itu menurut Tiang. Dan Tiang juga sempat bertanya dengan Jero Mangku di sana adalah. Beliau ada di Bias Muntik. Nusaprida. Bias Muntik itu di baratnya Puro Nataragung. Itu ada Bias Muntik di sana. Nah, Bias Muntik memang ada di sana Bias Muntik. Jadi, kayak ada ledugukan ke kuburan itu. Nah, dulu pernah juga itu diratakan. Muncul lagi. Nah, adanya pernah juga dibikin Padme yang warnanya putih. Yang anehnya itu besoknya itu berwarna hitam. Berubah. Berubah, berwarna hitam. Jadi, itu beliau Teh Gotro ini. Itu yang namanya, nama aslinya itu adalah yang sering disebut oleh Semeton yang tahu tentang beliau adalah. Itu namanya Ipakpak Selem. Ipakpak Selem ya. Jadi, Ipakpak Selem lah. Beliau bilang, kalau beliau perempuan tidak. Kalau beliau laki-laki juga tidak. Jadi, Ipakpak namanya ini. Jadi, beliau sangat keras sekali di sini. Nah, di situlah beliau bersana di Bias Muntik. Nah, dari Bias Muntik kemudian menyebar beliau. Nah, di pendak, di sana dinyebar. Sekarang, beliau bersana di Kepah Agung. Nusa Penida Kepah Agung. Jadi, beliau di sana lebih disebut Ratu Gude Lingsir. Jadi, mukanya beliau juga beda. Tidak seperti Ratu Gude yang lain. Nah, kalau Ratu Gude, mukanya beliau beda. Kalau Ratu Gude yang ada di Ratu Gude Mahasakti. Jadi, yang disimbulkan, dipisiwalkan oleh Semetelah. Matanya beliau sipit. Jadi, hitam. Jadi, rambutnya panjang. Nah, kalau Ratu Kipak Pak Selem ini. Yang sekarang tinggal di Kepah Agung. Yang kita punut dari Bias Muntik. Itu, matanya besar. Jadi, agak hitam kemerah-merahan. Nah, beliau keras sekali. Nah, beliau lah di sini yang pegang semua makhluk-makhluk astral. Jadi, seperti Wong Semedang, Gamang, Samar, Dengan Jin. Dan, liak desit lo Agung Terang Janda. Nah, beliau yang memegang dan menetralisir. Nah, beliau keras sekali di sini. Sangat keras sekali. Itu namanya Pak Pak Selem. Jadi, nah, beliau bersana sekarang di mana? Di Kepah Agung. Dan, di Ceningan. Di dekatnya Pura Majapai Ceningan itu ada linggih itu. Sama. Jadi, nah, beliau didampingi juga oleh ibunya. Ibunya. I undung-undung. Nah, ibunya ini, kalau di Kepah Agung, namanya Ratun Yang Sakti. Ratun Yang Lingsir. Di Kepah Agung. Berdampingan dengan anaknya, nanaknya, Ide Ratun Yang Lingsir. Yang Lingsir. Di Kepah Agung. Tugasnya beliau adalah sebagai mengemban. Suatu yang menguang Samar, Gamang, Dengan Jin. Dan beliau juga memberikan taksu balian di sana. Banyak orang-orang ke sana mencari taksu balian. Di Kuro Gedeo Kepah Agung itu. Yang tadi saya katakan, saya memberikan arjenya itu. Bahkan Pura-nya itu saya memberikan nama. Tentu juga dari beliau. Bukan dari diri saya sendiri nama itu. Saya yang mencetuskan langsung pada pengempuan di sana. Namanya Pura Gedeo Kepah Agung. Yang ada di Nusa Penida. Yang satunya lagi yang ada di Ceningan. Di sebelah Pura Wayah Majapahit. Itu juga sama. Dewanya sama itu. Sama cuma tempatnya saja yang beda. Nah kalau di Ceningan, di sana beliau berstana. Kalau di Nusa, di Kepah Agung. Dan banyak lagi di Bali. Banyak lagi di Bali. Nah itulah ide Ratu Gedeo, ide Ratu Pak Pak Slem. Namanya di Lingsir banyak tinggal di Bali. Banyak sekali beliau tinggal di Bali. Itu yang namanya ide Ratu Gede Teh Goteo Pak Pak Slem. Yang dibanggil oleh ibunya. Ide Ratu Nyang Isir. Ide Ratu Gede Nyang Isir. Sebagai nama beliau yang ada di Kepah Agung. Saya sudah cukup. Oh iya, iya. Nika kan terkait dengan cerita tadi. Yang agak mengerti sedikit. Niki yang nomor 5 dan nomor 6. Niki agak jarang dipertanyakan. Atau dibicarakan. Ki Bangsul ya? Niki. Ki Bangsul. Agak jarang yang dengar dibicarakan sama. Smeton. Smeton spiritual. Nah beliau berstana di mana nih? Nah. Itu yang nomor 5 itu. Jadi memang betul. Ki Bangsul itu jarang nabi setana. Dibicarakan. Dibicarakan oleh teman-teman spiritual. Dibicarakan oleh teman-teman spiritual. Nah mungkin jarang juga yang tahu. Nah. Dan pada waktu itu saya sempat meditasi disana. Sempat mohon semoga di sana. Tentang beliau Ki Bangsul. Akhirnya saya. Ternyata beliau tukang membuat senjata. Jadi senjata-senjata yang sangat kesaktian-kesaktian senjata disana pusatnya. Pertama dengan ide yang kerennya Gajah Mada. Kemudian. Nah Gajah Mada belakangan. Duluan beliau disana. Ki Bangsul ini. Karena dulu disana ada namanya sanggah karang. Nah. Itu namanya sanggah. Sebenarnya sanggah itu pribadi ya. Tapi sanggah karang disana itu disungsung oleh orang-orang ceningan disana. Bahkan angker sekali. Tanah karang itu. Sanggah karang itu. Jadi. Ternyata beliau sudah lama tinggal disana. Itu namanya sanggah karang. Dan disungsung oleh orang-orang disana. Nah. Nah ternyata setelah ditelusuri. Kemudian dicari. Dipahin out lah. Kebenaran beliau. Akhirnya. Dari Nusa Lembongan. Dari Nusa Ceningan. Kemudian tahu. Bahwa itulah Ki Bangsul yang menjaga disana. Di Nusa Ceningan. Yang beliau lah membuat senjata-senjata disini. Jadi beliau lah ahli senjata. Nah. Jadi. Dulu. Banyak yang mohon senjata kesaktian disana. Melalui Ki Bangsul membuat senjata. Nah. Beliau bersalah disana. Berdampingan dengan Rakriyano Gajah Mada. Itu yang Ismonyol. Kemudian. Itu sanggah siwa Buddha yang disana. Nah. Terkait dengan Rakriyano Gajah Mada. Dengan Yang Ismonyol itu. Baru. Baru. Di era kerajaan itu. Beliau menyatu disana. Tetapi. Ki Bangsul itu sudah lama. Sebelum era itu. Sudah ada disana beliau. Nah. Yang satunya lagi. Ditamping oleh. Yang saya katakan tadi. Ki Papa Selam. Itu Ratu Delisir. Yang ada di. Nusa Ceningan. Juga. Nah. Terkait yang terakhir ini. Yang namanya Kirat Maya. Nah. Itu. Memang. Jarang juga. Diketahui oleh. Semeton. 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 Spiritualnya. Spiritual. Jadi. Jangan ketahui. Nah. Saya ingin tahu juga. Di mana sih beliau. Gitu loh. Katanya beliau dibesaki. Besaki mana. Kan begitu. Nah. Bagaimana tentang beliau. Kan begitu. Bagaimana segera. Yang saya tahu. Pada waktu itulah. Cuma Ratu Niang saja. Saya juga tidak tahu itu. Ratu Niang lah. Undung-undung. Saya tidak tahu juga itu. Nah itu. Nah terkait dengan ikat. Nah itu. Jadi. Beliau. Ki Rat Maya. Jadi beliau lah anak yang paling kecil. Dari. Imerging dan. I undung-undung. Yang tinggal di pesakit. Jadi beliau yang pegang kunci ini. Yang pegang. Yang pegang. Harta benda. Yang bukan. Segala sesuatu yang sifatnya. Beliau itu sangat. Konsen sekali pegang itu. Untuk apa. Untuk kemakmuran. Jagat Bali. Jadi beliau yang pegang di sana. Nah di sana. Beliau. Ditirto pingit. Jadi berdampingan dengan ibunya. I undung-undung. Nah. Itu berdampingan juga. Ide namanya. Ide Ratu Ayu. Ratu Ayu Mas Manit Megelung. Yang ada di sana. Ide Duku Sakti. Nah. Dan ide berdampingan dengan ibunya. Ini undung-undung. Nah ternyata. Ini undung-undung itulah. Ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Ternyata sana iring di tiang. Riki. Ide ternyata. Ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Yang ngemitin. Ide yang terlangkir. Yang putaran jaya. Jadi beliau ngayah juga di sana. Ngayah ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Sebagai pengayah beliau. Sebaliknya ide. Berdampingan dengan ide Ruku Sakti. Ide Ratu Mas Manit Megelung. Yang ada di. Kurat Dintop Lingin. Ide Ratu Niang Sakti. Nah begitu. Nah itu. Itu yang tiang dapatkan. Yang tiang dapatkan dari hasil penelusuran tiang. Itu selama 30 tahun. Iring ide. Jadi. Itu lega rasanya. Sudah. Sudah tahu tentang ide. Melaupun dari. Imaginasi. Dari. Mediasi yang sangat. Sangat-sangat. Di luar nalar. Nah ini yang dapatkan itu. Nah sekarang beliau berstana di sini. Nah. Di sini pun. Ada standanya beliau. Jadi. Ide Ratu Niang Sakti Gunung. Itu Ratu Niang Nisir. Ide Ipak Pak Selem. Ada di sini. Jadi. Ipak Selem dengan biangnya. Ide Ratu Niang Nisir. Itu berdampingan dengan Ide Dekuat En. Oh yang di Peseraman. Peseraman. Yang di sini. Sah Subanar. Nah itu ada. Kanjeng Ibu Ratu. Pantai Selatan. Nah. Di Gedong. Di Gedong Agung. Nah itu yang bersalah. Nah itu di Peseraman juga. Ide Ratu Niang Sakti Gunung. Gunung Agung. Yang di Gedong. Nah. Berdampingan dengan anaknya. Ide Ratu Niang Sakti. Yang ada di Musa Penidak. Gunung Agung. Nah. Kemudian di sana juga. Dampingan oleh Ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Untuk Ibu Sakti Gunung Agung. Kemudian Ibu Sakti Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Dampingan ini ibunya. Ini Undung-Undung. Yang. Yang. Bernama Ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Nah kemudian. Ide. Tapi Pak Gunung Dukuh Sakti Gunung Agung. Berstandar juga di sini. Bersama Ide Ratu Perande. Yang ada di Kampung Tiang. Jadi Ide Ratu Perande yang dari Kampung Tiang. Ngiring Ide. Di sini. Bersatu. Bersatu. Dan. Di. Kawal oleh Ide Yang Wonaru Sakti. Wanaru Pertak. Wanaru Pertak. Itu ada itu. Di Gedong Tiang. Jadi. Ada juga. Kemulan sebagainya. Di sini juga ada yang. Namanya Ide Yang Ismoyo. Kualian Sakti. Ide Ratu Yang Ganopati. Ide Ratu Sunan Ring. Riki Sami Pengadangan. Dan kemudian. Ada juga. Yang ada. Yang Yang Suratme. Ide Ratu Yang Yamoraja. Di Dalam Kerangkeng. Dalam Bungkut. Meninggih di Dalam Mangku Bumi. Di Sedan Karang. Ini Ide Sang Yang Agi Salaswati. Inilah Kipak Pak Irang. Yang Tiang Bikin. Yang Sering Saya Bikin. Baik Itu. Pelawatan Beliau. Baik Itu. Apa Ya. Melukisnya Beliau. Baik Itu. Bikin Rajahan Beliau. Kemudian. Masuk Pantai. Nah. Inilah. Kipak Pak Irang. Kemudian. Beliau ada di Bali juga nih. Di Tanah Kilap. Mungkin. Ini Tanah Kilap. Kok. Banyak sekali ya. Ring Tanah Kilap. Juga. Ide Linggih. Di Ratu Niang juga. Iya. Yang Ratu Gede juga. Iya. Berapa Sebenarnya. Pintan Perpujudan Beliau nih. Nah. Kita Bingung nih. Ini. 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 Nah Tiang juga. Ingin menyampaikan. Berbagi tentang itu ya. Jadi yang di Tanah Kilap. Tentu juga Tiang ingin berbagi. Yang ingin juga. Berbagi tentang. Alaman Tiang lagi. Alaman Tiang. Kemudian Tiang. Kemudian Tiang. Crossing dengan. Tokoh-tokoh. Kemudian Tiang juga. Suka membaca juga. Nanti yang crossing. Nah. Terkait dengan. Tentu Niang Tanah Kilap. Dan itu bersedara dengan. Ide Dewa Ayuswabawo. Yang tadi. Melanting. Di Bali Barat. Jera Singaraja. Nah itu. Bersedara ini. Jadi bersedara. Jadi itu. eranya zaman kerajaan itu. Kalau Tiang. Yang Tiang ceritakan tadi itu. Iundung-undung. Kemudian. Anak-anaknya beliau. Yang ada di Nusop Penida. Di Gunung Agung. Sebagainya. Sebagainya itu. Sudah. Sebelum peradaban manusia. Yang ada di dunia ini. Nah terkait dengan. Ratu Niang Sakti. Ratu Niang Nisir. Yang ada di Tanah Kilap. Nah itu di era kerajaan. Di era kerajaan. Beliau. Pada waktu jamannya. Ide pandide. Tapi pakulun. Ide dangyang nirate. Jadi Tiang juga. Pernah. Tanya. Pada. Pengisir di sana. Dan Tiang juga. Lihat-lihat juga di sana. Kemudian Tiang. Tiang. Mohon sama beliau juga. Nah dari hasil. Permohonan Tiang Nike. Akhirnya. Tiang juga. Hampir. Bisa. Ingin. Pengetahuan Tiang Nike. Ingin tahu tentang itu. Nah jadi. Tiang dapatkan. Bahwa. Idratu Niang. Ring Tanah Kilap Nike. Itulah anak. Anaknya Ide dangyang nirate. Nah itu sebelumnya. Beliau. Di Bali Barat dulu. Jadi punya anak di sana. Dengan istrinya. Ring Purum Lanting. Purum Lanting. Ide dewayu suwa bawa. Jadi. Nah ide dewayu suwa bawa ini. Bertaminkan dengan ibunya di sana. Di Purum Lanting. Itu. Beliau dikasih sama bapaknya itu. Ide dangyang nirate. Berkulun dikasih lah. Masyarakat. Jadi dikasih orang-orang di sana tuh. Yang namanya Wong Sumedang. Yang ngiringan beliau. Wong Sumedang lah Wong Samar. Nah jadi domas Wong Samar di sana. Banyak sekali Wong Samar di sana. Nah beliau di sana bertambingkan dengan ibunya. Idratu Niang Sakti. Itu niang Samar. Itu bertambingkan dengan ratu gede gambang sakti. Yang tadi pelaki juga. Nah itu beliau adalah. Itu. Bersama Wong Sumedang itu. Jadi beliau. Itu. Idratu Niang Sakti. Yang di belakang itu. Memberikan anubrah-anubrah rejeki di sana. Jadi untuk. Berdagang. Usaha. Dari sebuah-sebuahnya. Kemudian. Dunianya mungkin untuk. Kemargi yang tamer. Duniang ibunya itu. Itu. Duniang Samar. Nah itu seperti itu. Jadi. Beliau bersama di sana. Kemudian adiknya ini. Yang bersama di. Nabiya sana di. Di Pura Tanah Kilap. Itu dulu bersama dengan ajinya. Ajinya. Kemana pun ajinya pergi. Anaknya ini selesai ikut. Jadi sampai. Ajinya. Ke Uluwaktu. Ajinya mau moksah di sana. Tapi aku mencari dudang yang dirata. Nah. Nah beliau juga ingin ikut sama ajinya. Ajinya. Saya mau ikut. Sama ajik. Moksah. Di Uluwaktu. Nah ditolaklah sama ajinya. Ning. Kamu tidak usah ikut sama ajik. Kamu tetap di Bali aja. Nah. Kamu nanti bersama di Suwung sana. Di darah Suwung. Nanti namanya punya Pura Tanah Kilap. Nanti. Kamu tidak akan kurang pemedak di sana. Banyak masyarakat yang bakti sama kamu. Karena. Kamu sama juga kayak. Kayak kakakmu. Ida Ruwa Yusuf Bawa. Memberikan anugurah-anugurah rejeki. Keselamatan. Kerahayuan. Disana. Nah. Nanti disana didampingi oleh. Ida Ratu Gede. Pak. Pak. Selem. Ida Ratu Gede. Yang ada di musuh ke Nida. Yang ada di musuh ke Nida. Beliau yang mendampingi. Ida Ratu. Yang sakti yang ada di Tanah Kilap. Jadi. Itu di papa selam dah. Dari musuh ke Nida. Berjana di sana. Di Ayu Santan itu. Ida. Aslinya itu adalah di Tanah Kilap. Yang di suung itu. Itu sudah awal. Disana memang sangat angker sekali. Tiang tahu betul. Semasa tiang kuliah dulu. Lewat sana. Itu betul. Angker sekali. Jadi. Saya juga takut lewat sana. Nah. Tanah Kilap itu. Nah. Yang saya tahu tentang. Yang ada di Tanah Kilap. Disini. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi. Pengalaman. Apapun tentang beliau. Dari pengalaman. Jadi pengalaman itu. Karena dari pengalaman itulah. Saya tuh. 30 tahun. Ingin tahu. Jadi. Nah. Kalau umpunnya. Semeton. Jadi. Para sepuh guru. Punya pengalaman lain. Atau. Punya. Versi lain. Nah. Saya sangat hormatis sekali. Jadi. Versi beliau. Saya sangat hormatis sekali. Nah. Apa yang saya katakan tadi. Pengalaman dari hasil. Saya ngering ide. Selama 30 tahun. Dan itu saya yakini. Nah. Jadi. Kalau emang. Semeton. Nanak. Nanak. Jero Krishna. Jero Arto. Kalau emang. Nanak percaya. Silahkan itu dipakai. Dengan. Rasa keyakinan. Dan. Baksi sama beliau. Tapi. Kalau itu gak percaya. Iyih. Gak masalah bagi bapu itu. Gak masalah bagi bapu. Karena itu. Bapu berbagi tentang. Keikinan bapu. Pengalaman bapu. Jadi. Maaf sekali. Jadi disini. Saya sangat hormati teman-teman spiritual. Saya juga tidak ingin mengurui. Saya tidak ingin melebih-lebihkan. Dan sebagainya. Itu pengalaman saya. Jadi saya juga. Banyak sekali punya teman spiritual. Di tanah Bali. Tanah sebuah pendidak. Dan bahkan lombongan. Ceningan. Banyak sekali. Jadi saya sering. Kenapa? Perdiwi. Menarikan beliau sebagainya. Melukis beliau. Sebagainya. Nah itu. Sudah. 30 tahun saya sudah. Jalami. Nah itu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Jiro. Itu Jiro udah jelas ya. Asyik. Nih. Asyik. Tengah. Jiro Ate juga. Sup semua. Nah jadi. Nah itulah. Bagian pengalaman. Daripada Tian. Ngiring ide. Dan Tian sangat panatik sekali sama beliau. Jadi kalau memang beliau ada yang melecehkan. Bahkan mengatakan itu mahluk suci. Dan lain sebagainya. Waduh. Orang yang mengatakan itu. Saya persembahkan jiwa saya untuk melawan dia. Mati pun saya siap. Nah itu panatik saya sama beliau. Jadi. Ay namanya ratu gude, ratu niang. Ratu lingsir gunung wawung yang terlangkir. Ada orang yang melecehkan kayak itu. Jiwa saya pertarukan. Untuk melawan dia. Nah itu sahabat muda. Jadi. Sini panatik saya. Tetapi. Kalau beliau baik-baik saja. Kita hormati juga. Oke sahabat muda. Sahabat sebiti. Nah cukup saya berbagi hari ini. Nah disini. Saya memang ingin berbagi tentang pengalaman saya. Jadi. Perjalanan spiritual saya. Ya 30 tahun saya ngiring ide sesuunan. Nah disini emang. Saya berbagi tentang pengalaman. Tapi saya juga tidak. Mengharuskan. Percaya dan tidak percaya. Nah kalau anak-anak muda. Spiritual. Yang masuk ke renang spiritual. Kemudian ingin tahu tentang itu. Nah. Kalau memang kalian percaya. Dengan apa yang tiang ucapkan tadi itu. Silahkan dipakai. Nah itu sebagai pedoman. Untuk bakti sama beliau. Jadi. Apa yang ada semua itu. Adalah pengalaman tiang. Yang kerusui sama Jero Mangku. Jero Mangku. Kemudian. Para tokoh sepuh guru. Yang ada di. Tanah Nusafnida. Lembonga. Ceningan. Nah cukup saya berbagi sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi. Bekal. Kepada anak-anak semua. Kepada anak-anak milenial. Nah. Kita akhiri sampai sekarang. Bersama Jero Atta dan Jero Krishna. Kita ucapkan. Om. Santi. 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 Om. Terima kasih.